Hepatitis akut yang terdeteksi di Indonesia saat ini masih dalam tahap investigasi. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melakukan kewaspadaan dini dengan memantau perkembangan kasus. Orang tua diminta mengawasi protokol kesehatan anak, melindungi saluran napas maupun saluran cerna, salah satunya dengan menjaga makanan tetap sehat. Penyakit Hepatitis akut misterius yang merembang di tanah air terus menambah korban. Pasien anak meninggal dunia akibat penyakit Hepatitis akut bertambah 2 orang sehingga total menjadi 5 orang. Jurubicara Kementerian Kesehatan Kemenkesiti Nadia Tarmizi menyatakan, pasien meninggal dunia berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Sementara jumlah kasus penyakit Hepatitis akut misterius hingga saat ini tercatat sebanyak 15 anak, dengan temuan kasus terdeteksi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Makin merebaknya kasus Hepatitis akut misterius, direspon oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Ketua Umum IDAI meminta orang tua agar tidak panik. Menurutnya saat ini kematian anak yang diduga karena Hepatitis akut misterius, masih dalam tahap penelitian. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengimbau, orang tua mengawasi kesehatan anak dengan melindungi saluran nafas dan saluran cerna. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat yang matang, sempurna, serta tidak tercemar kotoran. Kami dari IDAI tetap mengimbau agar supaya orang tua juga jangan panik ya. Yang penting adalah karena kita sekarang ini terutama dari IDAI, kerjasama juga dengan Kemenkes dan berbagai pihak, ini sedang terus melakukan investigasi penyebabnya seperti apa, dan juga kita terus melakukan surveillance kewaspadaan dini ya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah satu edukasi tentang PHBS, terlaku hidup bersih dan sehat. Ikatan Dokter Anak Indonesia Pusat terus berkoordinasi dengan cabang Ikatan Dokter Anak Indonesia tiap daerah untuk sigap membuat rujukan jika ditemukan anak dengan gejala Hepatitis akut, guna mendapatkan penanganan cepat dan efektif, serta menjekah penularan. Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan kajian para penyakit Hepatitis akut, agar dapat menemukan formula pencegahan serta pengobatan yang tepat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, AI News, Belaporkan.